Inilah Incil Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 Yesus mengajar banyak orang Ketika Yesus melihat banyak orang, ia naik dan duduk di bukit Pengikut-pengikutnya berkumpul di sekelilingnya Ia mengajar mereka Katanya, betapa bahagianya orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani Kerajaan Allah adalah miliknya Betapa bahagianya orang yang bertukar cita sekarang Allah akan menghiburnya Betapa bahagianya orang yang rendah hati Mereka akan menerima tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka Betapa bahagianya orang yang mau melakukan yang benar Lebih daripada hal-hal yang lain Allah akan memuaskannya Betapa bahagianya orang yang berbelas kasihan kepada orang lain Belas kasihan akan diberikan kepadanya Betapa bahagianya orang yang murni pikirannya Mereka akan bersama Allah Betapa bahagianya orang yang bekerja membawa damar Mereka akan disebut anak-anak Allah Betapa bahagianya orang yang diperlakukan tidak adil Karena melakukan yang benar Kerajaan Allah adalah miliknya Betapa bahagianya kamu Oleh karena kamu mengikut aku Lalu orang mengatakan dan melakukan yang jahat terhadap kamu Bersuka cita dan bergembirawa Kamu akan mempunyai upah yang besar di surga Sebelum kamu, nabi-nabi juga telah mengalami hal itu Garam dan terang dunia Kamu adalah garam dunia Tetapi kalau garam menjadi tawar Garam itu tidak dapat lagi dibuat menjadi asin Garam tidak berguna jika rasa asinnya hilang Oleh sebab itu, garam itu akan dibuang keluar Dan orang akan menginjaknya Kamu adalah terang untuk dunia Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan Dan tidak ada orang yang menyalakan lampu Lalu ditutupnya dengan gantang Sebaliknya, ia meletakkannya di atas sesuatu yang tinggi Dengan demikian, setiap orang yang ada di dalam rumah Akan mendapat sinarnya Demikianlah kamu harus menjadi terang bagi orang lain Supaya orang lain dapat melihat yang baik yang kamu perbuat Sehingga mereka memuliakan Bapakmu yang di surga Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang menghilangkan hukum Taurat Atau ajaran nabi-nabi Aku datang bukan merusakkan ajaran-ajaran itu Tetapi menunjukkan arti yang sesungguhnya Yakinlah, ajaran atau hukum-hukum itu tidak akan lenyap sampai langit dan bumi tidak ada lagi Bahkan satu huruf atau satu titik pun dari ajaran itu tidak akan hilang Sampai semua yang telah dijanjikan benar-benar terjadi Beberapa perintah tampaknya tidak terlalu penting Namun, orang yang tidak patuh padanya dan mengajak orang lain tidak patuh Orang itu akan menjadi orang yang paling tidak berharga di kerajaan Allah Orang yang patuh pada hukum dan mengajar orang lain patuh Orang seperti itu akan berharga di kerajaan Allah Aku berkata kepadamu bahwa kamu harus melakukan yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh guru Taurat dan orang Farisi Jika kamu tidak menjadi orang yang lebih baik Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah Ajaran Yesus tentang kemarahan Kamu telah mendengar yang telah dikatakan kepada nenekmu yang kita dahulu Yaitu, jangan membunuh Jika orang membunuh, ia akan dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Jika kamu marah kepada saudaramu, kamu akan dihukum Dan jika kamu menghina orang lain, kamu akan dibawa ke pengadilan Dan jika kamu mengatakan kepada orang lain bodoh Kamu akan ada dalam bahaya api neraka Jika kamu memberikan persembahanmu ke mezbah Dan tiba-tiba kamu teringat ada saudaramu yang sedang marah kepadamu Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah Kemudian pergilah kepada saudaramu itu dan minta maaflah Sesudah itu, barulah kamu datang memberikan persembahanmu Jika kamu mempunyai musuh yang membawa kamu ke pengadilan Berusahalah berdamai dengan dia secepat mungkin Kamu harus berdamai sebelum sampai ke pengadilan Jika kamu tidak berdamai, mungkin dia akan melaporkanmu kepada hakim Lalu hakim akan menyerahkanmu kepada petugas penjara Kemudian kamu dipenjarakan Dan aku berkata kepadamu Kamu tidak boleh meninggalkan penjara sampai kamu membayar semua utangmu Ajaran Yesus tentang persinaan Kamu telah mendengar yang telah dikatakan Jangan berzina Tetapi aku berkata kepadamu Jika ada orang yang memandang perempuan dengan pikiran penuh hawa nafsu Orang itu sudah berbuat zina dengan perempuan itu dalam pikirannya Jika mata kananmu membuat kamu berdosa Cungkilah matamu itu dan buanglah Lebih baik kamu kehilangan satu anggota tubuhmu Daripada tubuhmu lengkap Tetapi kamu dibuang ke neraka Jika tangan kananmu membuat kamu melakukan dosa Potonglah tanganmu itu Lalu buang Lebih baik kamu kehilangan satu bagian tubuhmu Daripada tubuhmu lengkap Tetapi kamu dibuang ke neraka Ajaran Yesus tentang perceraian Ada juga yang dikatakan Setiap orang yang menceraikan istrinya Harus memberikan surat cerai Tetapi aku berkata kepadamu Jika seseorang menceraikan istrinya Ia akan menyebabkan istrinya melakukan zina Satu-satunya alasan menceraikan istri adalah Jika istrinya melakukan perzinaan Dan setiap orang yang mengawini Perempuan yang diceraikan itu Juga melakukan perzinaan Ajaran Yesus tentang janji Kamu juga telah mendengar Yang telah dikatakan kepada nenekmu yang kita dahulu Jika kamu bersumpah Janganlah mengingkarinya Peganglah janji yang kamu buat di hadapan Tuhan Tetapi aku berkata kepadamu Jangan bersumpah Jangan bersumpah demi nama surga Karena surga adalah tahta Allah Dan janganlah bersumpah demi bumi Karena bumi adalah tempat tempuan kaki Allah Dan jangan bersumpah demi Yerusalem Karena Yerusalem adalah kota milik Raja Besar Dan jangan bersumpah demi kepalamu sendiri Karena kamu tidak akan dapat membuat sebuah rambutmu hitam atau putih Jika yang kamu maksudkan iya Katakan saja iya Dan jika yang kamu maksudkan tidak Katakan saja tidak Menambahkan kata-kata yang lain Itu berasal dari iblis Ajaran Yesus tentang perlawanan Kamu telah mendengar yang telah dikatakan Jika seseorang mencungkil mata orang lain Matanya akan dicungkil Dan jika seseorang memecahkan gigi orang lain Giginya akan dipecahkan Tetapi aku berkata kepadamu Jangan melawan orang jahat Jika ada orang memukul pipi kananmu Berikan juga pipi kirimu kepadanya Jika seseorang menuntut bajumu di pengadilan Berikanlah juga mantelmu Jika seseorang memaksamu berjalan satu kilometer Pergilah sejauh dua kilometer bersama dia Jika seseorang meminta sesuatu kepadamu Berikanlah kepadanya Jangan menolak orang yang mau meminjam dari kamu Kasihilah semua orang Kamu telah mendengar yang telah dikatakan Kasihilah tetanggamu Dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuh-musuhmu Dan berdoalah untuk orang yang berbuat jahat kepadamu Jika kamu melakukan hal itu Kamu sungguh-sungguh anak bapamu yang di surga Bapamu membuat matahari bersinar Bagi orang yang baik dan juga orang yang jahat Bapamu juga menurunkan hujan Bagi orang yang benar dan orang yang bersalah Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu Kamu tidak akan mendapat upah Pemungut pajak juga melakukan hal itu Dan jika kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu Kamu tidak lebih baik daripada orang lain Karena orang yang tidak mengenal Allah Juga melakukan hal itu Karena itu Haruslah kamu sempurna Seperti bapamu yang di surga sempurna